halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sahabat channel apa kabar kalian semuanya sehingga semuanya sehat-sehat ya dan selalu dilancarkan rezikinya dan selalu dalam lindungan Allah swana wa ta'ala amin seperti biasa hari ini aku ada di dapur kesibukan sehari-hari di dapur mau masak buat macikan dan hari ini aku mau masak kapsa putih ayam panggang dan mau masak muluk kia tuh gak tau ini apa kalau di indonesia apa namanya kalau disini namanya muluk kia kalau di indonesia gak tau aku belum pernah lihat juga dan hari ini aku mau masak seperti itu ini aku mau numis bawang merah dulu ini aku juga udah udah aku cuci belah jadi dua karena mau dipanggang dan ini kita kita cuciin bawang merah cuciin bawang merah dulu biar sedikit layu nah ini aku mau masukin ini ada baku naga ada ada apa namanya lengket ada daun apa ini namanya daun nuger apa-apa itu dan kita masukin ayam ini mah bawang bawang merahnya gak usah terlalu hitam ya karena kan buat kapsa putih jadi biar nasinya nanti putih kubunya pakai garam saja nah kita kasih garam saja udah gitu aja masak yang lain-lain kemudian kita kasih air air panas secukupnya ya air panasnya itu ada majikan laki-laki emang gak kerja hari ini ya kok udah ada di rumah jam segini biasanya dia pulangnya itu pulangnya apa namanya sore ini aku baru mulai masak dia udah ada di rumah nah seperti ini kemudian kita tutup biarkan gedein apinya kita tutup nah maaf ditutupnya dulu nah lalu kita biarin sampai ayamnya mendidih dan mateng sambil nungguin ayamnya mateng aku mau masak aku mau masak mulukianya dan ini mulukianya ada gak ya di Indonesia ini kayak gini ini dan daunnya ini ini namanya mulukia aku juga suka sih ini makan ini kita panasin pansinya dulu ini udah aku panasin kita masukin bawang putih ini kalau masak ini kalau masak ini apa namanya mulukia cuman pakai bawang putih ya tapi bawang putihnya tuh agak banyak dan nanti cuman dikasih apa ya dikasih garam sama dikasih itu lada hitam jadi gak gak perlu banyak bumbu udah itu aja nah kita tungguin dulu sampai ini apa namanya harum toang putihnya kita singkirin ini dulu nah nah setelah ini harum kita masukin ini tuh lukianya eh mau jatuh kita masukin Bismillahirrahmanirrahim seperti ini ini tuh gak tau ya kalau di Indonesia tuh apa namanya ya aku kasih garam ini tuh gak ada garam halus kita kasih garam yang kasar aja biar rasanya tuh itu apa ada gitu kalau garam halus tuh perasaan gak sih udah banyak juga gak asin-asin sama kasih lada hitam udah itu aja kalau bisa itu apa pakai ini apa rebusan kuah ayam juga lebih mantep rasanya tapi ayamnya baru berdidih biarin kita kasih air aja sedikit nanti aku mau tambahin rebusan ini air ayam biar rasanya lebih manius kayak gitu nah kita biarin ini dulu sampai dia ini apa namanya mencair ya karena ini aku dari freezer apa dikeluarinya juga nah aku kasih sedikit air dulu nanti aku mau tambahin air rebusan itu ayam biar lebih mantep rasanya nah ini muluknya nya mau aku kasih sedikit rebusan ayam kuahnya nah kita tuangin ke sini aduh panas seperti itu biar apa biar rasanya lebih ini ini lebih mantep kalau pakai kuah ayam itu kuah ini tadi itu ya kuah yang mau bikin kapsa putih itu yang aku taruh ayam itu nah kuahnya taruh disini sedikit biar rasanya tuh apa ya burih burih mantap seperti itu lanjut mau masak apa ya biar ayamnya udah matang apa belum dan aku mau bikin bumbu buat manggang ayamnya nah ini bumbu ayamnya ada macun tomat atau salsa itu ada sedikit merah lada hitam korkum sama yoghurt yoghurt itu yubadi ya kalau disini tuh ini yoghurt dan sedikit ini dan kasih korkum sama itu seperti ini kita aduk nanti kalau ayamnya sudah matang baru kita ini labur laburin ke ayamnya kemudian kita panggang seperti itulah pokoknya masakan di harap Saudi itu kita biarin dulu nah meluknya itu seperti ini matangnya ada yang udah pernah makan gak di Indonesia masih yang belum ke arah Saudi gitu apa namanya ini kalau di Indonesia aku kurang tahu tuh seperti ini itu enak lah pakai itu apa namanya pakai nasi atau dicolek-colek pakai kubus kayak gitu aku juga doyen loh ini loh ada itu kayak yang kayak yang gimana itu ya tuh kayak yang gak tahu loh ini apa gimana gitu pokoknya ini lah mulut ya gitu nah sebentar lagi ini udah mateng kita biarin dulu gitu ya 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 sudah mateng ayamnya kita angkat dulu baru 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 kita panggang bismillahirrahmanirrahim warahirrahmanirrahim panas takut karena aku tuh udah kejadian banyak di tangan aku tuh item-item semua tuh guys disini item-item tuh kelihatan kan disini itu tuh kena pinggiran kayak gini nih kalau enggak kena foreign kayak gitu tuh perjuangan berjuang real seperti ini kita singkirin dulu ayamnya kemudian kita buang ini yang ada bawang merah eh bawang merah yang ada daun tadi kita saring seperti ini agar nasinya ntar bagus bener-bener putih gitu ya bener-bener nasi kemudian baru kita taruh berasnya masukin berasnya 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 udah aku rendem dari tadi disini beras tuh harus direndem terus setiap hari tuh harus masak ada ayamnya pokoknya tiada hari tanpa ayam kalau enggak ayam ya daging kalau enggak daging ikan tapi ikan tuh lebih jarang sih yang yang hampir setiap hari itu gitu ayam daging juga ada tapi enggak yang setiap hari kalau aku setiap hari ayam malam itu juga ayam kalau bikin makan malam tuh tapi kalau malam tuh ayamnya ayam yang dada gitu loh yang enggak ada tulangnya seperti itu kita gedein apinya kita tutup lagi jadi kalau masak di Arab Saudi itu tiada hari tanpa ayam enggak ada bosen-bosen jujur aku aja nih yang masak aja itu sampai bosen gitu ya bukan bosen sih kayak gimana gitu ya ayam 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 gitu tapi ya kalau mereka memang mungkin udah tradisinya seperti itu kali ya jadi mereka enggak ada bosannya kayak kayak keluarga majikan aku ya tapi enggak tahu kalau di majikan yang lain keluarga majikan yang lain gitu nah setelah ini aku mau manggang ayam dulu nah ini ayamnya dan ini yang aku bikin tadi tapi aku kasih kuah ayam sedikit seperti ini taburin seperti ini baru kita masukin ke dalam foran seperti ini kita masukin ini dulu nah biarkan dia mateng dan kita cuci yang ini dan hari ini tuh aku enggak tahu kenapa tungguin aku tuh enggak mau masak nasi buat diri aku sendiri dan aku tuh mau masak ini spaghetti ini aku udah sedikit ngerebus spaghetti ini tadi aku rebus ini khusus buat aku sendiri makanya cuman sedikit dan aku mau pakai ini pakai sayur ko sama ada bakso tadi ada tiga biji aku iris-iris semua dan mau pakai ini sedikit merah ini aku lagi numis bawang merah dan bawang putih tapi sayangnya aku lagi enggak enggak punya cabai enggak pakai cabai bubuk aja lah dan aku mau kasih satu telur ribet juga ya buat masak diri sendiri masih buat masak buat majikan tapi ya mau gimana lagi soalnya aku tuh kadang yang aku mau itu kalau nasi kebalik itulah aku mau makan kalau yang lain-lainnya itu aku tuh masak aja udah ngerasa kenyang loh jadi udah ini harus masak buat diri sendiri gitu nah ini kita masukin bakso nya dalam sekalian ini gabres aja pokoknya mah kalau buat sendiri mah apa ajalah gitu kalau buat majikan baru yang harus yang bagus harus yang enak kalau buat diri sendiri mah yang penting pedas dan karena enggak ada apa namanya aku enggak punya cabai aku belum beli cabai aku juga belum mulai juga sih aku mau pakai cabai bubuk aja ini juga insya Allah nanti pedas misalnya kalau orang Indonesia tuh kalau makan gak pedas tuh ada yang kurang ya apapun makanya tuh harus pedas nah kasih garam sedikit kita ambil yang sendok yang bersih dan aku tuh gak suka asin-asin dan kasih ini kasih Adina Moto sedikit aja dan kasih ini sedikit biar agak merah dan kita kasih telur satu 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 nah kita kopiok-kopiok seperti ini biar biar dia merata ya itulah pokoknya kalau buat sendiri gak apa-apa lah gabres-gabres aja dan kasih sedikit ini pada bubuk ini mah bukan sedikit satu sendok ya Allah ya Allah dan kita biarin sampai ini yang matang dulu baru nanti kita masukin sepagetinnya kita masukin ini ya sepagetinnya aduh sedikit juga jadi banyak gimana gak tambah gendut gak apa-apalah yang penting sehat tuh jadi banyak jadi banyak guys seperti ini ini buat aku sendiri makanya itu kan kalau kita kerja tuh makanya harus banyak biar kuat nah ini penampakannya tuh ini spagetinnya nah ini udah mateng ini melukiannya udah mateng kita tuangin disini tuh seperti ini nah seperti ini guys melukiannya guys tuh enak tuh enak nih beneran aku juga suka kita singgirin dulu dan ini nasinya juga udah mateng tuh kita tumpahin dulu ini nasinya ini nasinya tuh nasinya putih banget kan tuh ini nasi harap tuh seperti ini dan kita lihat ayamnya udah mateng apa belum kita lihat ayamnya ya wow panas dan ini ayamnya juga udah mateng tuh udah merah kita taruh sebentar dulu kita matiin ini dulu biar udah panas nah ini ayamnya juga udah mateng nah aku mau taruh disana tuh banyak temen-temennya nah itu seperti itu guys mau lihat nah seperti itu tuh udah baris-baris wis cicir-cicir nenggunuh tinggal ngambil itulah tadi guys kesibukan aku di dapur sepageti aku juga udah mateng tapi aku mau baris-barisnya dulu lapurnya masih berantakan dan itu makanan udah siap semua di meja jadi ya seperti itulah kegiatan aku setiap harinya aku tuh memasak tiada hari tanpa masak pokoknya aku tuh masak-masak-masak-masak dan masak dan itu setiap hari selama 10 tahun itu aku tuh selalu masak tapi gak apa-apa tetap semangat semoga jadi rezeki yang barokah buat keluarga yang ada di Indonesia dan akunya diberi kesehatan amin dan seperti itu dulu ya jangan lupa di like di komen dan di subscribe terima kasih buat semuanya yang udah like yang udah komen dan yang udah subscribe pokoknya Safa hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh